Hai semua assalamualaikum di video kali ini aku mau bikin salah satu kue tradisional yang lagi viral ini aku bikin dari olahan ubi ungu ya hasilnya cantik banget warnanya cakep ya nah mau tau gimana cara aku buatnya yuk simak terus videonya sampai akhir langkah pertama siapkan 180 gram ubi ungu yang sudah dicuci dan dikupas kemudian dipotong-potong lalu ubinya mau aku kukus sampai matang nah setelah ubinya matang keluarkan dari kukusan nah ini setelah matang itu ubinya akan menyusut jadi yang digunakan itu cukup 150 gram aja ya teman-teman selagi masih panas ubi ungunya mau aku haluskan menggunakan garpu ini tidak perlu terlalu halus ya teman-teman supaya masih ada tekstur ubi ungunya nanti nah kalau sudah halus seperti ini kemudian disini aku siapkan wadah yang lebih besar lalu masukkan ubi ungu yang tadi sudah kita haluskan kemudian tambahkan 250 gram tepung ketan putih lalu tambahkan 125 gram gula pasir lalu tambahkan setengah saset vanili bubuk atau sekitar 1.4 sendok teh ya lalu tambahkan garam sebanyak 1.4 sendok teh juga dan disini aku pakai kelapa parut setengah tua sebanyak 250 gram nah kemudian ini diaduk rata ini dicampur cukup tercampur rata aja teman-teman ini jangan ditekan-tekan ini cukup di awur-awur seperti ini aja menggunakan tangan ataupun bisa menggunakan sodet kayu ya nah ini aku campurkan supaya ubi ungunya benar-benar tercampur rata dengan tepung nah kalau ini sudah tercampur rata seperti ini kemudian ini mau langsung aku masukkan ke dalam loyang disini aku menggunakan loyang kotak ukuran 15 x 15 cm dengan 7 cm nah langsung aja masukkan adonan ubinya semua ke dalam loyang ya cukup dimasukkan dan diratakan aja ya teman-teman tidak usah ditekan-tekan karena nanti matangnya akan lama teman-teman kalau ditekan-tekan nah ini cukup dimasukkan semuanya aja dan diratakan bagian atasnya nah setelah rata seperti ini selanjutnya adonan mau aku kukus selama 50 menit ya teman-teman cuman disini aku sudah panaskan kukusannya nah karena disini aku menggunakan kelakat jadi aku tidak perlu tutupnya itu dikasih kain ya tapi kalau teman-teman menggunakan kukusan yang biasa tutupnya diberi kain supaya tidak ada air yang menetes ke kuenya ya Nah setelah 50 menit dikukus terus ini kuenya sudah matang dan langsung aja keluarkan dari kukusan setelah dikeluarkan dari kukusan selagi masih panas kuenya mau langsung aku keluarkan dari loyang ya Nah ini gampang banget dikeluarkannya nggak lengket sama sekali karena tadi loyangnya aku olesi dengan minyak ya teman-teman Nah kemudian ini biarkan hingga benar-benar dingin dulu baru dipotong-potong ya tuh ini hasilnya cantik banget perpaduan warnanya itu cantik banget ya teman-teman kuenya juga menurutku enak pulen dan legit banget nah ini sudah dingin jadi mau langsung aku potong aja gunakan pisau yang tajam ya teman-teman memotongnya itu lebih mudah selain menggunakan loyang seperti ini teman-teman juga bisa dicetak dengan cetakan kue yang lainnya ya seperti cetakan kue talam atau cetakan kue sakura tuh ini di hasilnya bagian dalamnya itu padat legit manisnya pas dan ini beneran enak tuh kelihatannya ini legit banget dan ini wajib banget sih dicoba Nah buat teman-teman yang suka dengan video aku jangan lupa like comment dan subscribe dan bunyikan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan resep terbaru dari aku terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh